Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan Indosiar yang tayang pada hari ini 4 November 2022 episode 223 Sepertinya kali ini benar-benar keluarga Brick sudah tidak sabar menantikan personil terbarunya yang lahir dari pasangan Lian dan juga Vogue Dan lagi-lagi kali ini sepertinya baik malah dan juga kita berusaha untuk menanyakan itu semua kepada Vogue dan juga Lian Namun ternyata kali ini Vogue dan juga Lian hanya menjawab malu-malu Karena dimana ternyata mereka sampai detik ini belum bisa melakukan honeymoon Padahal sudah berulang kali mereka coba ternyata gagal dan juga gagal Karena ada saja masalah yang selalu mereka hampiri ketika akan melakukan honeymoon itu Dan ternyata kali ini desakan dari keluarga Brick untuk Vogue dan juga Lian Secepatnya melakukan honeymoon Bila perlu mereka bisa saja honeymoon di luar rumah Sehingga bisa memanfaatkan waktu mereka berdua tanpa ada yang mengganggu Wah kira-kira apa yang akan dilakukan Vogue dan juga Lian ya guys Dengan desakan dari sang anak Mala dan juga seluruh keluarga Brick lainnya Yang ternyata kali ini menginginkan anggota baru ataupun adik dari Mala tersebut Wah semakin penasaran ya guys Sementara itu kali ini Raja dan juga Malah sama-sama mendapatkan sebuah panggilan Dan ternyata kali ini lagi-lagi Raja mendapatkan panggilan melalui gambarnya tersebut Dan kali ini Raja menggambar ada beberapa orang yang mengalami sakit perut Dan di sampingnya terdapat ada warung kakso Dan kali ini pun semua benar-benar kaget Sebenarnya arah itu akan kemana panggilan yang didapatkan oleh Raja Sementara itu tak hanya Raja yang mendapatkan panggilan Ataupun sebuah betunjuk Dan ternyata Malah pun kali ini mendapatkan suatu panggilan kembali Yang ternyata lagi-lagi mengarah kepada seekor tikus Karena kita ketahui ya guys Kali ini masalah yang akan dihadapi dan dipecahkan oleh keluarga prik Mengarah kepada penjual bakso yang kali ini menggunakan daging tikus sebagai bahannya Sehingga benar-benar merugikan banyak orang yang memakannya tersebut Dan sebelumnya kali ini ada soleh yang mengalami mulas-mulas setelah memakan bakso itu Apakah kali ini berkat petunjuk-petunjuk yang didapatkan oleh seluruh anggota keluarga prik Maka nantinya mereka benar-benar akan secepatnya bisa memecahkan masalah ini Agar tidak berlarut-larut dan merugikan banyak orang Apalagi kali ini berkaitan dengan makanan yang selalu dimakan orang-orang setiap hari Dan selanjutnya kira-kira kali ini nantinya panggilan ataupun petunjuk apalagi Yang akan didapatkan oleh raja malah kita ataupun habibi Untuk benar-benar membongkar kejahatan-kejahatan Pemilik bakso yang ternyata memakai tikus sebagai bahan utamanya itu Akankah kali ini keluarga prik benar-benar akan bisa membongkar kejahatan-kejahatannya Makin penasaran ya guys Di sisi lain Sepertinya tak hanya raja dan juga malah yang mendapatkan panggilan Dan kali ini kita yang sedang bersama dengan habibu pun Ternyata mendapatkan sebuah bayangan kembali Sepertinya kita bertemu dengan Orang yang kali ini memakai tikus sebagai bahan baku bakso nya tersebut Dan disitulah kita melihat semua kejadian-kejadian itu Akankah setelah beberapa panggilan-panggilan yang didapatkan oleh keluarga prik Dan kali ini panggilan yang didapatkan oleh kita tersebut Akan secepatnya mengungkap panggilan di episode hari ini Yaitu pedagang bakso yang memanipulasi menggunakan daging tikus Untuk membuat bakso tersebut Sehingga banyak merugikan orang-orang yang mengkonsumsinya Dan kira-kira selanjutnya apa yang akan dilakukan habibu dan juga kita Apakah nantinya mereka akan mencari tahu Atau justru mereka kembali mendapatkan sebuah panggilan-panggilan ataupun petunjuk Sehingga secepatnya masalah ini akan segera terbongkar Dan tidak berlarut-larut sebelum banyak korban yang berjatuhan setelah mengkonsumsi bakso itu Sementara itu, kali ini Rama lagi-lagi merencanakan sesuatu kepada keluarga prik Dan kali ini melalui Seherol Apalagi kali ini Seherol benar-benar sudah sayang sekali terhadap Rama Sehingga Rama benar-benar akan memanfaatkan itu semua Karena notabene Seherol kali ini sudah dekat dengan Raja dan juga seluruh keluarga prik lainnya Dan kira-kira rencana jahat apa yang sedang direncanakan oleh Rama Melalui Seherol untuk bisa masuk ke dalam keluarga prik Sehingga secepatnya akan mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh keluarga prik itu Akankah kali ini semuanya berjalan dengan lancar Atau justru sebaliknya Rama akan mengalami kegagalan Sementara itu, pada akhirnya kali ini Seherol sudah mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh Raja Walaupun kali ini keluarga prik kaget karena Raja sebegitu mudah menceritakannya kepada Seherol Namun kali ini Seherol benar-benar tidak ingin membocorkan rahasia itu kepada siapapun Namun apakah kali ini benar-benar janji dari Gerol benar-benar bisa ditepati Apalagi kali ini Gerol tinggal bersama dengan Rama Yang notabenya kali ini musuh dari keluarga prik Dan kali ini Rama akan memanfaatkan Gerol untuk bisa menguasai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh keluarga prik Akankah kali ini Gerol akan berpihak kepada keluarga prik Atau justru sebaliknya Gerol akan berpihak kepada Rama yang kali ini orang benar-benar disayang dengan Gerol Sementara itu, apakah kali ini visi misi dari keluarga prik untuk membongkar kejahatan-kejahatan tersebut akan segera terbongkar Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari dan sampai jumpa di video selanjutnya